Saudara Ibu Kota DKI Jakarta kembali menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 2. Ada beberapa kegiatan warga kembali diperketat, termasuk aturan makan di tempat. Setelah menjalani PPKM Level 1, DKI Jakarta kembali harus menjalani PPKM Level 2. Mulai hari ini hingga 13 Desember 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan turunnya status PPKM Jakarta menjadi peringatan agar warga lebih patuh menjalankan protokol kesehatan. Kita memang memasuki akhir tahun, ibur akhir tahun, ini sebentar lagi. Jadi, ini proses yang harus kita lalui, kita hadapi. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya Level 2, ini menjadi warning, menjadi peringatan kita untuk lebih hati-hati lagi. Melaksanakan protokol kesehatan lebih taat lagi, lebih baik lagi, lebih disipir lagi, lebih penuh tanggung jawab. Dan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 63 tahun 2021, sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi. Kegiatan belajar tatap muka dilakukan terbatas dengan kapasitas 50%. Pusat perbelanjaan atau mal dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas 50%. Seluruh pengunjung mal harus menjalani screening dengan aplikasi peduli lindungi. Dan kegiatan makan di tempat dibatasi hingga 60 menit saja.